Terima kasih Ikuti jalannya dan ku akan aman Tiba-tiba datang serigala jahat Gigi tajam dan kuping yang runcing Halo gadis kecil, apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menyenguk menaiki rumahnya Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian Tapi serigala punya rencana lain Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain Serigala sampai rumah nenek Membuka pintunya seperti tikus Nenek melihat segala dan ketakutan Dia lari ke lemari dan sembunyi Ku akan tunggu di sini Sampai gadis bergerudung merah datang Dia pakai baju nenek Warna merah muda dan kacamata Akulah serigala yang pintar Berkura-kura menjadi nenek yang sakit Aku harap gerudung merah cepat sampai Dan menyelamatkan ku dari serigala jahat Akhirnya si gadis bergerudung merah sampai ke rumah nenek Dia memuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya Nenek aku sudah di sini Ku bawakan roti yang lezat Terima kasih, oh sayangku Aku merasa sakit Coba beriksalah Nenek tampak berbeda Apa yang bisa aku lakukan Aku pasti digigit serangga Coba naik ke sini dan peluklah aku Nenek mengapa matamu besar Untuk melihatmu Nenek telingamu besar Untuk mendengarmu Nenek gigimu besar Untuk memakanmu Pasir sekali segerudung merah Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat Di dekat rumah neneknya Dia mendengar tangisannya Lalu mendobrak masuk ke dalam rumah Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh Hei serigala Kau pergilah Dan jangan berani kembali lagi ke sini Terima kasih bapak yang baik Ku harap serigala takkan kembali Dimanakah nenekku? Pakai serigala menangkapnya sebelum aku Aku di sini Merah kecilku Aku sembunyi dari serigala Syukurlah nenek baik saja Bapak yang baik Kau selamatkan kami Sekarang ceritanya akan berakhir Kita bisa belajar dari kerudu merah Jangan berbicara pada orang asing Dan selalu jadi anak yang baik Oke adik kembar Sekarang waktunya cerita Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan tiga beruang? Yeay! Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan Tinggallah tiga beruang yang suka makan nubur Mereka makan tiap pagi dan malam Punya papa beruang panas Punya mama beruang dingin Punya bayi pas Aku papa beruang besar dan kuat Aku mama beruang mengaum dengan kerat Aku bagi beruang ini kursiku Gomi adalah tiga beruang Tiga beruang mau mengambil mandu untuk ditaruh di buburnya Lalu mereka pergi ke hutan Di seberang hutan tinggal lagadif kecil Dengan rambut emas dan agak berombak Semua orang memanggilnya Goldilocks Lalu dia pergi Aku mau pergi Pergi ke hutan Oh lihatlah ada rumah kecil Ku coba untuk ketuk pintu Tak ada orang di rumah tapi tahu apa Goldilocks tetap saja masuk ke rumah Goldilocks tahu dia masuk ke rumah tiga beruang Lihat di sana meja dengan makanan Itu bagus karena perutku mulai lapar Satu mangkuk besar bubur untukku Hei lihat ada satu Oh lihat ada dua Tidak ada tiga Bubur papa beruang Terlalu panas Bubur mama beruang Terlalu dingin Bubur bayi beruang Ini pas Setelah kekenyangan makan bubur Sekarang Goldilocks merasa mau istirahat Kursi papa beruang Terlalu keras Kursi mama beruang Terlalu lembut Kursi bayi beruang yang terakhir Oh wow nih Yang ini paling pas Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang Dan kursinya patah Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah Dan dia naik ke atas tangga untuk tidur Kasur papa beruang Terlalu keras Kasur mama beruang Terlalu lembut Kasur bayi beruang yang terakhir Hmm Jombo lihat Wow nih Yang ini paling pas Tepat saat Goldilocks tertidur Tiga beruang pulang ke rumah Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian Seseorang makan bubur papa beruang Seseorang makan bubur mama beruang Seseorang juga makan bubur bayi Lihat Dia mau makannya sampai habis Ada yang duduk di kursi papa beruang Ada yang duduk di kursi mama beruang Ada yang duduk di kursi bayi juga Dan kursinya patah Tiga beruang Tiga beruang sama tidak senang dengan ini Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau Ada yang tidur di kasur papa beruang Ada yang tidur di kasur mama beruang Ada yang tidur di kasur bayi juga Hmm Lihat Itu dia Siapa kamu? Aku Goldilocks Siapa kamu? Kami tiga beruang Kamu makan bubur bu Kamu patahkan kursiku Kamu tidur di kasurku Ini tidak adil Kami tersisa Goldilocks menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu Dia pun lari pergi Dan beruang mengejar yang sampai keluar rumah Dia lari pergi sampai ke rumah Dan tak pernah kembali lagi Di rumah beruang pun penuh tawa Dan mereka hidup bahagia selamanya Selesai Kakak, saya bacakan kami cerita Tentu, ayo kubacakan Apakah itu cerita tiga babi kecil? Aku suka cerita itu Aku juga Haha, kalau gitu ayo semua berkumpul Tiga babi kecil Tiga babi kecil Tiga babi kecil Membangun rumah Satu babi mulai membangun Ku akan membangun rumah dari jerami Lalu dia tumpuk jerami yang ditemukan Dan membangun rumah dengan cepat Jerami Jerami Ku akan membangun rumah dari jerami Babi kedua berpikir cepat Aku akan membangun rumah dari kayu Ia pakai kayu yang bisa ditemukan Untuk membangun rumah segera Kayu 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 Ku bangun rumahku dari kayu Babi ketiga Babi ketiga punya ide yang lain Aku akan membangun rumahku dari batu batah Mungkin waktunya lebih lama Tapi rumahku jadi kuat Batu batah Batu batah Aku bangun rumah ku dari batu batu bijut Tiba-tiba serigala Department bar setelah Babi kecil, babi kecil, biarkanku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan haus, ku akan bas, ku akan robokkan rumahku. Oh, tidak. Babi kecil, babi kecil, biarkanku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan haus, ku akan bas, ku akan robokkan rumahku. Tidak. Babi kecil, babi kecil, biarkanku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan haus, ku akan bas, ku akan robokkan rumahmu. Rumah dari batu-batu paling kuat, taroboh ditiup setigalah. Jangan ku hatir, babi temanku, kita aman. Serigalah turun dari jerobong. Tapi babi nyalakan api. Pergi dari sini, kaum serigalah jahat. Tiga babi kecil. Tiga babi kecil. Tiga babi kecil. Tinggal di rumah batu-batu. Tiga babi kecil. 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 Tiga babi kecil.